Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat. Kali ini akan belajar membuat laporan pajak secara online. Langkah pertama kita buka alamat pajak yaitu langkah kedua kita buka alamat email pajak kita. Kemudian kita tulis nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kita masukkan kata sandi pajak yang telah diterbitkan dari kantor pajak. Kita ketik kode keamanan yang ada, kemudian login. Langkah selanjutnya kita cari form e-feeling yang akan kita gunakan untuk laporan pajak. Kita klik tanda setrip yang ada di pojok kanan. Kemudian kita cari lapor dan kita klik agar muncul tampilan menu pajak. Kita cari tampilan menu e-feeling. Kemudian tampilan e-feeling kita klik. Setelah itu kita cari menu dan kita pilih buat SPT kemudian kita klik. Kemudian muncul daftar pertanyaan yang ada kaitannya dengan harta kita. Kita klik jawaban yang sesuai kondisi kita. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah, MT, atau pisah harta, PH? Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Kemudian kita pilih tahun pajak dan status SPT. Langkah selanjutnya kita isi SPT sesuai daftar formulir yang ada. Yang wajib kita isi adalah 1. Identitas surat pemberitahuan 2. Induk SPT yang berisi penghasilan neto dalam megeri sehubungan dengan pekerjaan 3. Daftar pemotongan pemungutan PPH oleh pihak lain dan PPH yang ditanggung pemerintah 4. Harta pada akhir tahun 5. Daftar susunan anggota keluarga Apabila ingin melanjutkan ke formulir berikutnya maka kita bisa klik tombol selanjutnya Apabila kolom formulir belum ada maka kita bisa klik tombol tambah Untuk panduan pengisian SPT tahunan ini kita mengacu pada penghitungan pendapatan selama satu tahun Misalnya gaji pokok dikali 14 Semua itu sudah dihitung pada formulir 1721 A2 Dengan adanya formulir A2 mempermudah kerja kita untuk membuat laporan Sebelum kita akhiri, pastikan dahulu PPH terhutang sudah terbayarkan Sehingga PPH kekurangan atau kelebihan bayar sudah nihil Kalau sudah betul maka kita klik pernyataan pada kolom setuju Dan kita lanjutkan klik selanjutnya Inilah tampilan daftar isian kita tadi Jika sudah benar maka langkah selanjutnya kita kirim kode verifikasi pajak Pengiriman kode bisa lewat email bisa juga lewat SMS Ini kita beri contoh lewat email Jika pengiriman kode verifikasi sukses Maka langkah berikutnya kita buka email pajak kita Email pajak ini sudah tertera di profil SPT tahunan kita Pada waktu membuat pajak dan e-fin di kantor perpajakan Kemudian kita buka email verifikasi Dan kita masukkan kode verifikasinya pada SPT pajak Kemudian kita kirim Sebagai umpan balik dalam mengerjakan laporan pajak online Kita bisa menekan tombol kuas ataupun tidak kuas Untuk kebenaran laporan pajak yang baru saja kita kerjakan Kita bisa mengecek pada arsip SPT Dan kita lihat tahun masa pajak sudah tertera atau belum Bisa kita klik gambar lihat SPT Kita cek satu persatu Jika masih ada kesalahan maka kita bisa kirim ulang SPT tahunan dengan klik pembetulan ke satu Jika masih ada kesalahan maka kita bisa kirim ulang SPT Terima kasih sudah menemukan Terima kasih telah menonton Bisa kita cetak bukti penerimaan elektronik Anda Lengkap dengan tanggal penyampaian Dan nomor tanda terima elektronik Demikian cara menyampaikan SPT Tahunan secara online Semoga bermanfaat Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh